Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Asim Beberapa hari ini muncul kontroversi Halid Basalamah Soal anjuran dia untuk tidak menyanyikan Lagu Indonesia Raya bagi mereka yang merasa terpaksa Saya secara pribadi tidak merasa kaget mendengar dia mengatakan seperti itu Sebenarnya masih banyak hal-hal lain yang kontroversial Dari ustad-ustad yang memiliki kecenderungan afiliatif Sebagai pengikut madhab syalafi wahabi di Indonesia Pernyataan mereka seringkali berseberangan Bahkan bertentangan dengan ide-ide kebangsaan kita Hal itu wajar karena dia memang memiliki kiblat Pada para ulama salafi wahabi Salafi wahabi adalah paham yang mengklaim Sebagai paham kegamaan dalam Islam Yang merujuk pada generasi Islam awal atau kuno Generasi nabi sahabat-sahabat utamanya Salah satu ide besar yang acapkali Sering diusung oleh kaum salafi wahabi adalah menolak sistem negara yang secara resmi Tidak menggunakan syariah atau tidak menggunakan hukum Islam Sebagai landasan hukum dan politik negara tersebut Mereka menganggap bahwa demokrasi adalah sistem yang ditolak oleh Islam Karena demokrasi adalah sistem politik dan hukum yang dibuat oleh tangan manusia Misalnya Khalid Basalamah dan kelompoknya menolak sistem demokrasi Karena sistem demokrasi memungkinkan siapa saja bisa menjadi pemimpin negeri atau wilayah tertentu Demokrasi menurut Khalid Basalamah adalah sistem yang buruk Karena sistem ini melibatkan semua orang Padahal tidak semua orang itu memiliki kualitas untuk memilih Ini adalah sistem terbanyak Siapa yang mendapat suara terbanyak itu menjadi pemimpin Bisa saja orang buduh Di sini memang dia memandang orang itu harus dibedakan Dia tidak memandang semua orang itu setara di depan Allah Kecuali ketakuannya Khalid Basalamah mengatakan bahwa di dalam Islam ada sistem musyawarah Namun sistem musyawarah berbeda dengan demokrasi Di dalam sistem musyawarah yang dikumpulkan adalah orang-orang tertentu Orang-orang pintar dan lain sebagainya Namun di dalam sistem demokrasi yang dikumpulkan adalah semua orang Semua warga negara Jelas demokrasi itu bukan sistem Islam Demikian klaim Khalid Basalamah Kemudian di dalam sebuah tanya jawab Dengan jelas dia mengatakan bahwa orang Islam tidak boleh Dipimpin oleh pemimpin non-muslim di wilayah yang mayoritasnya muslim Pernyataan ini sebenarnya dia keluarkan dalam konteks pemilih DKI 2017 lalu Namun intinya menurut Khalid Basalamah orang Islam tidak boleh memilih pemimpin non-muslim Apapun alasannya Inilah yang membedakan pemikiran Khalid Basalamah dengan Ibnu Taimiyah Yang masih membuka peluang non-muslim untuk memimpin sebuah negara Jika pemimpin non-muslim tersebut lebih adil apabila dibandingkan dengan pemimpin muslim yang tidak adil Peristiwa paling mutakhir yang sudah dia klarifikasi Adalah larangan Khalid Basalamah untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang saya sebutkan di atas Klarifikasinya cukup bagus dan sebagai ini keluar dari hati nuraninya yang paling dalam Namun saya masih melihat klarifikasi Khalid Basalamah menyisakan pertanyaan Apa kira-kira argumen yang melatar belakangi Khalid Basalamah ketika menjawab pertanyaan orang yang bertanya kepada dia Orang yang bertanya kepada dia menyatakan jika dia atau anaknya adalah orang yang merasa terpaksa menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam setiap upacara sekolah Katanya jika tidak ikut menyanyi lagu Indonesia Raya si anak atau pihak yang bertanya ini akan dimarahi oleh gurunya Jawaban sepontan Khalid Basalamah pada pihak yang bertanya adalah agar si penanya ini tidak usah mengikuti dan menyanyi Indonesia Raya jika dalam keadaan terpaksa Anehnya kenapa jawaban sepontan Khalid Basalamah ini tidak menganjurkan agar si anak atau pihak yang bertanya untuk berusaha menyanyikan Indonesia Raya Karena itu perbuatan baik dan bagian dari ungkapan cinta kita pada tanah air Tapi malah sebaliknya jawaban sepontan Khalid Basalamah menyuruh si pihak yang bertanya atau anak yang bertanya tadi untuk tidak usah menyanyi Indonesia Raya Pertanyaan saya mengapa jawaban sepontan Khalid Basalamah seperti itu Lalu apa yang sebenarnya yang ada dibalik jawaban seperti itu Dan juga menarik sekali ceramah yang memuat pernyataan kontroversi ini diakui dibuat pada tahun 2017 Kenapa dalam rentang waktu yang cukup lama tidak muncul klarifikasi dari Khalid Basalamah Klarifikasi baru muncul karena ada pihak yang meramaikannya di media sosial Apa yang terjadi pada Khalid Basalamah sebenarnya inilah yang saya khawatirkan Dengan pola-pola dakwah yang memiliki kecenderungan untuk mempromosikan supermasi ideologi agama di negeri kita Mereka terus memproduksi dakwah yang membenturkan ajaran agama dengan negara Indonesia Yang menganut sistem demokrasi Pancasila Tidak hanya membenturkan namun menggugat sistem negara yang sudah menjadi kesepakatan bersama Atas hal-hal seperti ini negara tidak memiliki kemampuan untuk melihat aktivitas dakwah Selain itu ini juga bukan ranah negara untuk mengurusi masalah seperti ini Disinilah sebenarnya masyarakat secara luas untuk berperang Masyarakat memiliki hak untuk menilai sebuah konten dakwah yang menurut mereka Membawa masalah kebangsaan untuk didiskusikan di ruang publik Khalid Basalamah misalnya apabila masyarakat melihat konten ceramahnya jelas-jelas bertentangan dengan ideologi negara Maka mereka masyarakat sangat tepat untuk mempermasalahkannya Namun anehnya tokoh seperti Anwar Abbas Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Merasa perlu untuk membelah Khalid Basalamah Dan mereka yang mempersoalkan ceramah itu Dianggap sebagai pihak yang suka mencari keributan Pernyataan Anwar Abbas inilah yang sebenarnya memprihatinkan Karena masyarakat memang sangat berhak dan boleh membawa kontroversi Khalid Basalamah ke ruang publik Justru jalan yang ditempuh oleh sebagian kalangan yang meramaikan Khalid Basalamah ini merupakan jalan yang terbaik Karena disini muncul apa yang saya sebut dengan social alert Perdebatan masyarakat versus masyarakat di ruang publik Media biasa maupun media sosial adalah hal yang baik dan sehat Karena disinilah terjadi upaya saling mengoreksi dan juga saling mengecek satu sama lainnya Justru dengan jalan ini untuk menghindarkan agar masalah-masalah seperti ini cukup terjadi pada ruang publik masyarakat Jangan sampai negara terlibat dalam masalah seperti ini Karena nanti negara bisa dituduh sebagai otoriter Sebagai catatan ide-ide Khalid Basalamah dan ustad-ustad yang memiliki kejenruhan sebagai pengikut salafi wahabi Memang demikian adanya Karena yang mereka ikuti adalah ulama-ulama yang menolak sistem negara bangsa Sistem demokrasi dan sistem HAM Jika ceramah mereka ini tidak diperbolehkan untuk diramaikan oleh masyarakat Maka itu menunjukkan jika memang sudah terjadi kecenderungan di lingkungan kita Terutama sikap elit keagamaan kita Sudah bisa menerima ide-ide kaum salafi wahabi Jika demikian halnya maka tunggulah konsekuensinya pada masa depan negeri ini Biasanya kita akan menyesal setelah melihat dampaknya Penyesalan yang terlambat Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!